Kita berjaringan ini yang ada di Jakarta maupun di Kampang. Anggota Polres Pamekasan menangkap Ipung Nurholis, 46 tahun, dalam sebuah rumah di Jalan Cokroatmojo Gang 8, Kelurahan Parteker Kabupaten Pamekasan, Madura, pada Senin, 8 Januari 2024, sekitar pukul 12.30 waktu setempat. Ditangkapnya pria asal Dusun Joho Desa Pasirian Kabupaten Lumajang ini, lantaran ke pergok polisi sebagai pengedar dan kurir sabu-sabu. Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dhani Iryawan mengatakan, ditangkapnya kurir sabu-sabu ini berawal dari informasi masyarakat. Berbekal informasi itu, petugas Satres Narkoba Polres Pamekasan pada Senin, 8 Januari 2024, sekitar pukul 12.30 waktu setempat, menggerebek tempat tinggal tersangka. Dari tempat tinggal tersangka, anggota Satres Narkoba Polres Pamekasan menemukan barang bukti sabu-sabu sekitar 498,88 gram, yang sudah dibungkus dalam enam poket plastik klip. Selain itu, anggota Satres Narkoba Polres Pamekasan juga menemukan barang bukti satu poket sabu, yang dibungkus plastik klip kecil yang diselipkan dalam bungkus rokok kretek, yang pada saat itu juga berada di dalam tas milik tersangka. Menurut AKBP Jazuli Dhani Iryawan, kurir sabu-sabu ini merupakan jaringan antar Pulau Sumatra, Jawa, Jakarta, dan Madura. Ia berjanji akan mengembangkan perkara peredaran narkoba ini untuk mengungkap jaringan di atasnya. Jangan laluk Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.